Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Peternak kambing, peternak sapi, peternak domba dan peternak lainnya yang ada di Indonesia Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 Keluar rumah pakai masker Jangan berkumpul di tempat ramai Jaga jarak, semoga kita senantiasa sehat selalu Sekarang kita sedang berada di tempat Pak Sobihi Salah satu peternak kita yang ada di kecematan Sungai Mandau Yaitu di kampung Sungai Selodang Nah sekarang kita lagi visit kunjungan ke rumah Atuk Untuk melakukan pengobatan, treatment, kambing dengan keluhan gata-gata Kita akan melakukan cek Nah Sungai Mandau ini merupakan kecamatan Dengan luas yang paling luas di kecamatan, di Kabupaten Sia Dengan penduduk nomor 2 paling sedikit setelah kecamatan Pusako Subur dia, Atuk ini kasih pupuk terus ya Atuk ya Ini atuk sampai berapa ratus ini buahnya Atuk 100, 120, 120 teman-teman ini batangnya nih Alhamdulillah produksi setiap tahun Jadi teman-teman yang punya kebun, punya kambing, dan tanaman Sangat menguntungkan Nah ini ada beberapa pohon durian Oke teman-teman, ini kita akan cek dulu kambingnya Ini ya Atuk ya Nah ini dia, teman-teman Dia gatal Ini namanya sepat teman-teman, 2 tahun pejahatan tangguh Ini anaknya nih Ini anaknya nih lagi Ini lagi bunting nih Ini induknya ini siapa kasih nama tuh Nah itu ada nama lah Jangan-nama tuh Janggut 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 Ini anaknya nih Anak janggut Anak janggut, anak janggut berapa ekor Ya ada nih satu Ya itu, itu anak siapa tuh Anak kewalai itu Nanti Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Turun kita teman-teman Iya, alhamdulillah teman-teman Setelah kita lakukan pengumatan Setelah kita lakukan pemeriksaan Ternyata kambing Atuk terkena infeksi skabiosis Ini menular ke manusia Yaitu penyebabnya salah satu Disebabkan oleh bungau sarkoptes skabi Biasa hewan akan gatal-gatal Kemudian keropengan Rasa tidak nyaman Kemudian pada kasus yang berat Bisa mengakibatkan kematian Penanganan yang cepat Akan menghasilkan hasil yang bagus Teman-teman Jadi kalau ada kambingnya yang sakit Dilaporkan ke petugas Agar dilakukan penguatan Terima kasih Terima kasih